Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli berencana membebaskan napi koruptor karena corona. Hai semua, selamat datang kembali di channel youtube saya. Waktu untuk speak up. Oke, di episode kali ini kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah yang akan membebaskan 30 ribu narapidana karena kasus corona. Nah, ini luar biasa banget ya 30 ribu narapidana termasuk naraporupon. Nah, kita akan membahas ini dengan salah satu pakar hukum di kota Malang, Pangguna Di Handoko yang juga salah satu politisi dan bakal calon Bupati Malang Raya. Langsung saja kita hubungi beliau di sambungan disini. Halo, selamat siang Pak Gunadi. Apa kabarnya ini Bapak? Ya, selamat siang. Kabarnya baik. Kita tetap semangat walau dalam kondisi semua mengalami keprihatinan seperti itu. Iya Bapak, ini corona sendiri sekarang sudah mencapai akas 1700 lebih ya Bapak ya? Ya, yang terakhir ya. Update sampai kemarin seperti itu ya. Iya, benar banget. Ini belum tahu hari ini. Memasuki masa puncak yang sebetulnya ini. Kayak juga Indonesia belum-belum mengalami puncaknya. Iya, benar banget. Oke Bapak, ini kita langsung aja ngobrol-ngobrolnya ya Bapak. Ini kan Bapak selaku pengacara dan juga politisi nih Pak. Oke Bapak, ini saya juga baru dapat informasi. Ini direncanakan ada sekitar 3 ribu atau 300 narapidana yang akan dibebaskan karena dari dampak virus corona ini. Ini di mata hukum kayak gimana nih Pak? Narapidana dibebaskan ini Pak? Ya, sebetulnya kan saya koreksi bukan 300 ya, 30 ribu. Oh, 30 ribu. Iya, 30 ribu. 30 ribu narapidana yang akan dibebaskan. Tetapi artinya dibebaskan ini bukan semua narapidana tentunya melalui persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan. Antara lain, misalnya mereka sudah menjalani asal hukuman 2 per 3. Sehingga berhak untuk melakukan, mengajukan pembebasan persyarat. Kalau diteruskan seperti itu. Yang mereka yang golongan usia anak-anak itu bisa juga diprioritaskan untuk dibebaskan. Kemudian golongan mereka yang sudah tua ya, misalnya 60 ke atas itu bisa-bisa dibebaskan. Saya kira itu karena ini juga untuk mengurangi penyebaran virus di lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana kita ketahui kapasitas lembaga pemasyarakatan ini kan sudah hampir semua daerah itu mengaklami overload. Iya, benar banget. Mengalami kelebihan penghuni yang luar biasa. Dan ini tentunya akan sangat berbahaya dari sisi kesehatan. Kalau ada satu, kita tidak bisa bayangkan di dalam lembaga itu, Lembaga pemasyarakatan ada satu yang terjangkit virus. Makanya akan menyebarkan kepada semua penghuni. Ini akan sangat mengerikan karena mereka tidak mungkin bisa melakukan jaga jarak. Karena over kapasitas. Bisa jaga jarak. Karena biasanya satu ruangan bisa agak isi 10, 20, 30. Seperti itu. Kalau ada yang mereka untuk tidur saja juga susah kan. Over kapasitas. Jadi kalau ada satu yang sakit, ini tentunya akan membahayakan kelangsungan kesehatan juga nyawa. Seperti itu. Saya kira saya termasuk yang setuju dengan laka-laka yang ditunjukkan oleh pemerintah ini. Saya kira mereka sudah menjalani dua per tiga. Saya kira sudah cukup layak pembelajaran bagi mereka. Seperti itu. Oke, benar banget. Oke ya Bapak. Jadi 30 ribu narapidana. Tapi dengan syarat-syarat tertentu Pak yang... Iya. Oke. Oke Pak Gunadi. Ini sangat luar biasa sekali. Saya terima kasih sekali sudah diberi waktu. Kesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Dan semoga informasi yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat dan mengedukasi masyarakat. Dan tentunya tetap ya Bapak ya. Stay at home itu paling utama untuk saat ini ya Bapak. Ya tetap stay at home. Kita apa... Di rumah saya kira kita juga sering-sering melakukan cuci tangan ya. Jaga kebersihan. Acara saya kira juga tetap-tetap perlu. Iya. Kan seperti itu gitu loh. Itu patuhi lah ajaran yang sudah dibuat oleh pemerintah demi kebaikan kita bersama. Oke. Saya yakin kalau masyarakat kesadarannya tinggi. Saya kira ini kita tidak perlu lama lah. Saya kira ini kan. Memang sekarang kan menurut saya belum puncaknya ya. Justru-justru masih dari awal ini. Oh ya. Baru awalnya Bapak ya tapi sudah seperti ini. Saya perlu benar-benar saya wati-wati kepada masyarakat patuhi ya. Seperti itu. Jangan disepelekan. Karena virus ini ibarat musuh yang tidak nampak, tidak kelihatan. Kita tidak bisa memastikan. Orang yang ketemu dengan kita itu membawa virus atau tidak. Itu kita tidak bisa tahu. Kalau tidak dilakukan tes. Bisa saja dia orangnya segar-budar tetapi membawa virus ya. Iya benar. Jangan mengadakan pertemuan, perkumpulan dan sebagainya. Itu harus kita idari. Kalau memang harus kita di luar ya usahakan kita memakai masker ya. Memakai masker kemudian mungkin membawa unsanitizer dan sebagainya. Siapkan itu mungkin di kendaraan termasuk tisu-tisu antiseptik dan sebagainya. Itu paling tidak kita bisa mengurangi ya. Oke Pak Gunadi sampai di sini saja. Saya terima kasih sekali lagi ya Bapak ya. Oke. Selamat. Oke selamat sore Bapak. Selamat sore. Saya selalu. Selalu ya. Amin. Sama-sama Bapak. Sehat selalu. Oke itu tadi informasi dari pakar hukum Gunadi Handoko. Bapak Gunadi Handoko. Semoga informasi ini bisa informatif, bisa mengedukasi masyarakat, khususnya warga Malang Raya, tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan dilakukan terkait virus corona ini. Dan khususnya buat kalian, harapannya pemerintah benar-benar menggunakan kebijakan ini sebaik mungkin dan tidak. Dan juga tidak salah kapra, maksudnya itu kebijakan ini benar-benar tepat sasaran kepada narapidana-narapidana yang memang seharusnya dan layak untuk diberi keringanan atau bebas hukum. Bukan atas karena sogo akan atau seperti apa mereka langsung membebaskan. Pemerintah juga harus mengkaji ulang terkait undang-undang ini. Oke, sekian episode kali ini. Dan aku harap episode-episode aku selama ini bisa bermanfaat buat kalian semua, bisa mengedukasi kalian semua. Dan jangan lupa buat kalian semua untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan buat kalian semua yang ingin berkolaborasi dengan aku membahas seputar malang raya, seputar corona, dan mungkin perekonomian industri pariwisata, penjidikan, dan lainnya, kalian bisa langsung inbox aku di email, send email kalian, dan kita bisa collapse. Dan buat kalian semua, jangan takut untuk berbicara, karena mungkin apa yang kalian ingin sampaikan bisa mengubah dunia. It's time for the speaker. Bye-bye. selamat menikmati